Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Bagus adalah seorang pria biasa dengan kehidupan yang jauh dari kata istimewa Di usia 28 tahun dia bekerja sebagai penjual kasur di sebuah toko kecil di sudut kota Toko itu sederhana, tanpa dekorasi mencolok, hanya rak-rak berisi kasur dengan berbagai ukuran yang disusun rapi Setiap hari Bagus berdiri di belakang meja kasir, melayani pelanggan yang datang Dia selalu berusaha ramah meski hatinya seringkali terasa hampa Hidup Bagus sehari-hari terbilang monoton Bangun pagi, pergi ke toko, bekerja hingga sore, lalu pulang ke rumah kontrakan kecilnya Rumah itu lebih tepat disebut kamar dengan dapur kecil Tapi bagi Bagus itu sudah lebih dari cukup Setidaknya dia punya tempat untuk pulang Setiap Sabtu malam rutinitas Bagus sedikit berbeda Setelah seharian bekerja, dia dan beberapa teman dekatnya biasanya berkumpul di sebuah warung kopi kecil di sudut kota Di sana mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol tentang berbagai hal Dari sepak bola hingga politik Dari rencana masa depan hingga kenangan masa lalu Bagi Bagus, momen-momen ini adalah pelahirian dari kebosanan hidup sehari-hari Namun, malam itu ada sesuatu yang mengganjal di benak Bagus saat dia berjalan sendirian menuju warung kopi Jalanan yang biasanya ramai kini tampak lebih sepi dari biasanya Lampu jalan yang tamaram hanya memberikan cahaya samar-samar Menciptakan bayangan gelap di sudut-sudut trotoar Bagus tidak terlalu memikirkannya Dia hanya ingin segera sampai di warung kopi Bertemu teman-temannya dan melupakan kelelahan yang dia rasakan Saat dia hendak menyeberang jalan, langkahnya terhenti oleh suara langkah kaki yang cepat mendekat dari belakang Sebelum Bagus sempat menoleh, dia merasakan hantaman keras di belakang kepalanya Rasa sakit yang begitu tajam menyebar dari tengkuk hingga ke seluruh tubuhnya Dunia seakan berhenti dan pandangannya mulai kabur Bagus jatuh tersungkur ke tanah, merasakan aspal dingin yang keras menyentuh wajahnya Suara gemuruh di telinganya seakan datang dari jauh Dia bisa mendengar orang-orang berbicara Namun kata-kata mereka terasa seperti bisikan samar di tengah kebisingan Bagus mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa terlalu berat Kepalanya berdenyut dan rasa mual mulai menghampiri Dia tahu dirinya dalam bahaya Namun kesadarannya mulai memudar Dengan sisa tenaga yang ada Bagus merangkak bangun Dia tidak bisa berpikir jernih Hanya ada satu pikiran yang terlintas di benaknya Dia harus pergi dari sana Bagus tertatih-tatih melangkah Pandangannya buram dan tubuhnya limbung Setiap langkah terasa seperti perjuangan yang tak berujung Namun di kejauhan dia melihat cahaya terang Ternyata lampu rumah sakit yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian Bagus berusaha menenangkan pikirannya yang kacau Dia memaksa tubuhnya untuk terus berjalan Meski rasa sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi Nafasnya tersengal-sengal dan setiap kali dia mengedipkan mata Dunia seakan berputar lebih cepat Namun tekadnya untuk bertahan hidup mendorongnya untuk tidak menyerah Sesampainya di rumah sakit Bagus hampir kehilangan kesadaran Para perawat segera membawanya masuk Dan dia bisa merasakan tangan mereka yang kuat Namun lembut membantunya berbaring di atas ranjang Suara alat medis yang berbunyi di sekitarnya mulai mengabur Dan sebelum dia benar-benar tak sadarkan diri Bagus hanya bisa berpikir bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi Saat Bagus membuka matanya Cahaya terang dari lampu ruangan menyelaukan penglihatannya Dia merasakan sakit di kepalanya Seolah ada benda berat yang menghantam tengkoraknya Bagus mengerang pelan Berusaha memfokuskan pandangannya pada langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih Seluruh tubuhnya terasa lemah Dan dia merasakan perban yang melilit di kepalanya Seorang dokter dan perawat segera datang menghampirinya Mereka memeriksa kondisinya memastikan bahwa Bagus tidak mengalami komplikasi serius Dokter itu menjelaskan bahwa Bagus mengalami gegar otak yang parah Akibat pukulan keras di bagian belakang kepala Anda beruntung bisa bertahan Kami telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan pendarahan dan mencegah kerusakan lebih lanjut Namun Anda harus beristirahat total selama beberapa hari ke depan Kata dokter itu dengan nada serius Bagus hanya bisa mengangguk pelan Rasa takut mulai merayap di hatinya Menyadari betapa dekatnya dia dengan kematian Dia terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit Pikirannya melayang-layang di antara kesadaran dan ketidakpastian Selama beberapa hari berikutnya Bagus menjalani perawatan intensif Dia harus menjalani berbagai pemeriksaan dan terapi untuk memastikan bahwa kondisinya stabil Setelah berhari-hari dirawat Bagus akhirnya diperbolehkan pulang Namun dia tidak bisa pulang dengan perasaan lega Cedera otak yang dialaminya tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga trauma yang mendalam Bagus yang dulu adalah seorang pria yang cukup percaya diri Kini menjadi seseorang yang penuh kecemasan Rasa takut yang berlebihan mulai menguasai pikirannya Dia merasa tidak aman di luar rumah dan mengidap OCD yang cukup parah Segala sesuatu di sekitarnya harus dalam kondisi sempurna Barang-barang harus tersusun rapi dan tidak boleh ada debu sedikitpun Dia hanya membersihkan rumahnya berulang kali meskipun tidak ada yang kotor Yang paling mengganggu adalah perubahan drastis dalam cara dia memandang dunia Seolah-olah hidupnya telah berubah menjadi sebuah permainan video retro yang penuh dengan gambar berpiksel Garis-garis yang dulu mulu sekarang terlihat kasar Dan warna-warna yang dia lihat tampak tidak sejernih dulu Ini bukan hanya gangguan penglihatan Tetapi perasaan yang terus menerus bahwa dunia yang dia kenal telah berubah menjadi sesuatu yang asing dan tak bisa dipahami Dalam kesendiriannya Bagus mulai merasa putus asa Dia takut keluar rumah, takut bertemu orang, bahkan takut pada bayangan masa lalunya Bagus yang dulu suka berkumpul dengan teman-temannya kini menutup diri dari dunia luar Dia hanya keluar rumah jika benar-benar membutuhkan sesuatu Seperti membeli bahan makanan atau obat-obatan Itu pun dilakukan dengan sangat hati-hati dan cepat Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk tentang serangan yang dialaminya Dia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat Merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan Pikirannya terus-menerus dihantui oleh bayangan dua pria yang memukulnya Setiap kali dia menutup mata adegan itu kembali muncul Seolah-olah itu terjadi lagi dan lagi Dalam kondisi yang semakin memburuk Bagus mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan Dia merasa kehilangan arah Dan setiap hari terasa seperti beban yang tak tertahankan Namun dalam kegelapan itu ada satu hal yang mulai menarik perhatiannya Yaitu angka dan pola-pola yang muncul dalam pikirannya Sesuatu yang dulu dia benci Kini menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa terhubung dengan dunia Bagus mulai menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputernya Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam benaknya Dia membaca artikel, menonton video edukasi, serta belajar tentang matematika dan fisika dengan penuh antusiasme Dia merasa bahwa ada sesuatu yang misterius tentang angka dan pola-pola ini Sesuatu yang mungkin bisa memberinya arti baru dalam hidupnya yang telah berubah Dorongan ini bukan tanpa konsekuensi Bagus merasa bahwa dia semakin jauh dari kehidupan orang normal Pola-pola yang dia lihat tidak hanya muncul dalam pikirannya Tetapi seolah-olah melompat keluar dari dunia nyata Terkadang dia merasa seperti hidup di antara dua dunia Yaitu dunia nyata yang kini tampak asing dan dunia angka yang penuh dengan misteri Dengan perasaan yang campur aduk antara rasa takut dan rasa penasaran Bagus memutuskan untuk terus mengeksplorasi minat barunya ini Dia berharap bahwa dibalik semua ini dia akan menemukan sesuatu yang bisa membantunya memahami perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya Hari demi hari ketertarikan bagus terhadap rumus-rumus semakin meningkat Pikirannya yang dulu dipenuhi dengan rasa takut kini sibuk menghubungkan satu rumus dengan rumus lainnya Dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda Hingga suatu hari dia menemukan situs yang menawarkan kursus matematika online dari level dasar hingga lanjutan Bagus yang dulunya tak tertarik pada dunia akademik Kini menemukan dirinya tenggelam dalam lautan rumus Dia mempelajari teori-teori matematika dengan penuh semangat dan mencoba memecahkan setiap soal yang dia dapatkan Ketertarikan bagus terhadap matematika bukan hanya sekadar memahami rumus-rumus Dia mulai menemukan hubungan antara matematika dan kehidupan sehari-hari Bagi bagus, dunia ini tampak seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan Ketertarikan bagus semakin mendalam ketika dia menemukan topik tentang golden ratio atau rasio emas Sebuah konsep matematika yang sering digunakan dalam seni dan arsitektur Bagus terpesona oleh bagaimana konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan Dari struktur bangunan kuno hingga komposisi karya seni terkenal Dia mulai mencoba menggambar bentuk-bentuk geometris yang terinspirasi oleh rasio emas Dan hasilnya adalah pola-pola yang menakjubkan Matematika yang dulu dia benci kini menjadi jendela bagi bagus untuk melihat keindahan yang tersembunyi di balik permukaan dunia yang dia kenal Ketika bagus mulai membagikan gambar-gambar yang dia buat dengan teman-teman lamanya Mereka terkejut Bagus yang dulu dikenal sebagai pria yang hanya peduli pada hal-hal receh Tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang berbicara tentang matematika dan pola-pola geometris Suatu hari saat bagus sedang duduk di taman kota Dia asik menggambar pola geometris di buku sketsanya Seorang pria tua yang sedang berjalan di taman berhenti dan mengamati gambar-gambar tersebut Pria itu yang ternyata adalah seorang pensiunan ahli fisika Kagum dengan keindahan pola-pola yang dibuat oleh bagus Maaf anak muda, bolehkah saya melihat gambar-gambar itu lebih dekat? Tanya pria tua itu Bagus mengangguk dan memberikan buku sketsanya Pria tua itu membolak-balik halaman Matanya berbinar-binar saat melihat setiap pola yang digambar oleh Bagus Ini luar biasa, dari mana kamu belajar ini? Tanya pria itu dengan nada kagum Bagus mengangkat bau Saya tidak benar-benar belajar dari manapun Saya hanya menggambar apa yang saya lihat di kepala saya Jawabnya Pria tua itu semakin tertarik Apa pekerjaanmu sekarang? Tanyanya Saya dulunya penjual kasur Sekarang saya tidak tahu lagi Saya hanya seorang pengangguran yang sesekali menjual hasil lukisan saya Jawab bagus dengan jujur Pria tua itu mengangguk pelan Kamu punya bakat yang luar biasa, nak Kalau saya boleh menyarankan Kamu harus mempertimbangkan untuk mengambil kelas matematika dan fisika formal Ada sesuatu yang istimewa dalam caramu melihat dunia ini Setelah pertemuan dengan pria tua itu Bagus mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan formal di bidang matematika dan fisika Sesuatu yang dulu tidak pernah terlintas dalam pikirannya Bagus merenung panjang tentang saran tersebut Matematika yang dulunya hanya menjadi pelarian dari rasa takutnya Kini terasa seperti panggilan hidup Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi hanya belajar secara otodidak Dia perlu lebih dari itu Dia perlu memahami dasar-dasar dari semua pola yang dia lihat Dan untuk itu dia membutuhkan pendidikan yang lebih formal Dengan dorongan itu Bagus akhirnya memberanikan diri mendaftar kuliah di sebuah perguruan tinggi di pusat kota Untungnya tabungannya selama ini masih tersisa untuk mendaftar kuliah jalur reguler Baginya ini bukan hanya tentang mendapatkan gelar atau pekerjaan Tetapi lebih kepada menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya setiap saat Bagus tahu bahwa hidupnya telah berubah Dan dia siap untuk menghadapi tantangan baru ini dengan penuh semangat Langkah ini menjadi titik balik dalam hidupnya Membuka pintu menuju dunia yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan Masa-masa kuliah Bagus dipenuhi dengan tantangan Di satu sisi dia menghadapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan kampus Terutama dengan kondisinya yang membuatnya merasa terasing Di sisi lain dia menemukan kepuasan dalam memecahkan masalah-masalah matematika yang kompleks Matematika memberinya pelarian dari realita yang sulit dia terima Dan dalam pelarian itu dia menemukan bakat yang tak pernah dia sadari sebelumnya Bagus seringkali mendapat perhatian dari dosen dan teman-temannya Pola pikirnya yang unik membuat dia mampu melihat hubungan antara angka dan bentuk Dengan cara yang berbeda dari orang lain Bagus mulai dikenal sebagai mahasiswa yang brilian Meskipun kepribadiannya yang tertutup dan terkadang aneh Membuat banyak orang merasa canggung di dekatnya Namun dia merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum terpecahkan dalam dirinya Dia merasa bahwa pandangannya terhadap dunia yang sekarang penuh dengan angka dan bentuk geometris Bukanlah hal yang normal Oleh sebab itu dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli syaraf kognitif Dr. Raya Dr. Raya adalah seorang ahli syaraf kognitif Yang telah lama meneliti fenomena-fenomena langka yang terjadi pada otak manusia Ketika Bagus menceritakan pengalamannya, Dr. Raya mendengarkan dengan seksama Setelah melakukan serangkaian tes, dia menemukan bahwa Bagus mengalami sinesthesia Sebuah kondisi di mana indera-indera seseorang menjadi campur aduk Dalam kasus Bagus, dia bisa melihat rumus matematika atau bentuk geometris seolah-olah mereka nyata dan hadir di dunia fisik Kebanyakan dari kita tidak memiliki wawasan seperti itu Karena kita tidak memvisualisasikan rumus matematika Tapi otakmu bekerja dengan cara yang berbeda setelah cedera itu Kata Dr. Raya menjelaskan Penjelasan Dr. Raya membuka pandangan Bagus terhadap kondisi yang selama ini membuatnya merasa terasing Dia akhirnya memahami bahwa apa yang terjadi padanya adalah sesuatu yang langka dan berharga Meskipun begitu, dia juga sadar bahwa kondisi ini adalah akibat dari cedera yang hampir merenggut nyawanya Dengan pemahaman baru ini Bagus memutuskan untuk tidak hanya menerima kondisinya Tetapi juga menggunakannya untuk terus mengeksplorasi dunia barunya Dia juga menulis buku tentang pengalamannya Berbagi dengan dunia bagaimana trauma yang dia alami justru membawanya pada kesuksesan yang tak terduga Seiring berjalannya waktu, Bagus akhirnya lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun dan dengan predikat cum laude Tak berselang lama dia dikenal sebagai ahli matematika yang diakui di kalangan akademisi Namun kesuksesan ini tidak membuatnya melupakan masa lalunya yang kelam Dia menyadari bahwa hidupnya telah mengalami transformasi yang luar biasa Dari seorang pemuda yang biasa menjadi seseorang yang sangat istimewa Bagus seringkali merenung tentang bagaimana kehidupannya mungkin berbeda jika malam itu tidak pernah terjadi Dia menyadari bahwa apa yang dulu dia anggap sebagai kutukan ternyata adalah berkah yang tak ternilai Trauma yang dia alami telah membuka pintu menuju dunia yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan Kini Bagus terus menjalani hidupnya dengan penuh semangat, menggunakan bakatnya untuk menginspirasi orang lain Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi dengan pandangan yang penuh harapan terhadap masa depan Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh